Ini kayak reunian tau gak sih? Iya kan kita dulu kerja bareng. Lu kemana sih pas kita kerja bareng? Aku masih nonton dulu nonton TV di rumah. Emang ada? Gue dulu pertama kali-kali syuting ketemu Gery Iska, iya om misi om gitu. Terus ketemu Mas Ari pernah jadi anaknya aku. Aku jadi anaknya. Tapi kok sekarang aku keliatan lebih tua aku ya? Gimana sih? Dari tadi Raffi ngebahas tentang umur. Iya lho pada awet muda-awet muda semua lho. Iya tapi kamu hebat awet tua. Siap, terima kasih aku banyak pikiran kali ya. Tapi hebat lho Mas Ari kemarin baru ada kabar mengadakan dinner bersama waktu momen Imlek sama Mbak Inge. Beneran sama keluarga. Udah oke berarti udah baik ya? Iya dari dulu emang sama keluarga baik. Iya emang gimana sama keluarga yang baik dari dulu. Ya Allah aku salah lagi ya. Enggak emang makan itu Imlek ya? Kan pernah heboh juga tuh. Baik nge speak up dan lain-lain. Tapi sekarang udah baik-baik aja? Ya begitulah. Begitulah nyetik? Ya udah jalan masing-masing. Menghargai lah udahlah masing-masing. Iya udah saling menikmati hidup masing-masing aja. Life goes on. Iya iya iya. Berarti sudah mengikhlaskan. Sudah berdamai dengan masa lalu. Sudah. Oh ini karena paling indah itu hidup kita kalau kita sudah bisa berdamai dengan keadaan. Iya. Tapi ini kalau gue mah ya gagal fokus sama anaknya Mas Ari. Kenapa sih? Ganteng. Yang sama Marco. Aduh kelihatan ganteng banget. Ih makin dewasa makin ganteng tau. Iya bapaknya ganteng. Seneng ya? Seneng. Seneng. Ada fotonya gak sih? Iya tapi buat aneh. Ada gak sih fotonya? Ada gak sih? Ada mas Ari berarti anak dua ya? Anak dua cowok. Iya. Tuh. Tuh. Eh Arwi bawa tuh kayak gue ya mukanya. Iya gak sih kayak gue? Iya iya iya. Iya aja ini deh. Tuh makin lama tuh tuh tuh. Tuh. Ini Kenzo ya? Bener. Ini Kenzo. Iya itu Marco sebelahnya. Tuh. Badannya pada jadi. Pada tinggi semua ya. Kalau Ageri empat anak ya. Tiga. Eh empat atau tiga? Tiga. Segamreng. 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 Lima anaknya. Segamreng. Geri Insak lima. Lima. Banyak banget anaknya. Nama nggak. A juga lima. Segamreng. A juga segamreng. A juga segamreng. Oke. Eh tapi beberapa waktu yang lalu ke Enzo kata bahkan diberitakan dekat dengan anaknya Angel Karamoy. Lovely. Oh. Itu mereka temen-temen sekolah. Oh temen sekolah. Satu angkatan. Temen sekolah aja. Deket? Eh. Satu sekolah juga ada yang pacaran tuh? Enggak. Enggak. Enggak pacaran. Enggak pacaran. Deket aja. Oh marah-marah gitu kenapa sih? Ya terima. Oh iya. Tanya. Kalau misal tiba-tiba mereka pacaran nggak apa-apa? Udah dibolehin nggak sih anaknya pacaran? Iya udah boleh. Ah. Ya asal tau batas-batasnya cuman gitu-gitu doang nggak pasal lah. Maksudnya gitu-gitu doang ya cuman saling memperhatikan gitu. Ya gitu. Kan yang berdua-dua apa? Yang kayak lu dulu beda. Iya. Kalau kamu dulu kan. Makanya anak sampai lima kan. Tapi hebat ya. Tapi hebat ya. Anak-anak kan kalau udah gede gitu pasti kritis ya. Deket banget nggak sama? Deket. Siapa? Siapa? Amang aku deket. Eberan anak-anak deket banget. Apalagi sekarang makin deket. Amang ibunya jadinya tinggalnya? Apa? Tinggalnya anak-anak. Oh nggak. Dua-duanya sama aku. Kan emang hak asuh aku yang dapet. Justru jadinya di Mas Ari ya? Dan emang kemauan anak-anak juga maunya. Makanya tambah deket kan. Iya. Tama deket tuh. Wah. Anak-anaknya juga pengennya sama Mas Ari. Kenapa sih? Kalau udah lagi kan jangan. Itu udah. Nggak usah dibahas. Lu jangan. Lu bisa nggak sih? Jangan kayak begitu-begitu. Kan gue juga pengen tau. Gimana? Jangan kemana-mana. Kita kembali sebesar tangi tetap di APP. Mohon jauh pagi. Dalam rumah tangga kita tidak pernah tahu akan seperti apa rumah tangga kita. Alhamdulillah langgeng. Tapi ketika ada kejadian memutuskan untuk berpisah itu anggap yang terbaik. Yang penting anak jangan pernah jadi korban. Jangan. Mas Ari mudah-mudahan ini aktor nomor satu di Indonesia. Wow. Ditunggu karna-karna berikutnya. Ditunggu. Ditunggu undangan berikutnya. Asyik. Terima kasih ya. Ini jangan lupa anti grup latahnya apa? Cap Tawa. Cap Tawa. Ini udah kesiti anak Cap Tawa lucu latah semua. Terima kasih ya udah pernah. Terima kasih. Terima kasih juga ya. Saya buat anak-anak ya. Sampai ketemu lagi di APP for your pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.